Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari ini kita merenungkan Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai dengan 32. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan bersama pada hari ini, mengajarkan kita tentang pentingnya kesediaan untuk memahami tanda-tanda yang telah diberikan Allah kepada kita. Terlalu sering kita mungkin meminta tanda-tanda yang dramatis atau menakjubkan tanpa memperhatikan tanda-tanda kehadiran Allah yang sudah ada di sekitar kita setiap hari. Yesus menunjukkan bahwa tanda-tanda kehadirannya ada di mana-mana, bahkan dalam hal-hal sederhana dan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk melihat tanda-tanda tersebut, kita harus memiliki hati dan pikiran yang terbuka, serta kesediaan untuk menerima tanda-tanda itu. Masa perpaskah adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merenungkan tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar untuk melihat dan menghargai tanda-tanda kasihnya, rahmatnya, dan berkatnya yang ada di sekitar kita setiap hari. Entah itu dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan sesama, dalam kehidupan kebersamaan kita, ataupun tanda-tanda yang disampaikan kepada kita melalui alam ciptaan lainnya. Tuhan memberkatimu.